Terima kasih Tetapi sesungguhnya setelah saya melihat permasalahan yang harus dibicarakan ini Masalah yang berat dan serius Nah, saya ingin melihat bagaimana kita melihat karya-karya Sujo Yono Yang bisa kita pilih atau kita konstruksikan sebagai master bis Atau master bisnis karena banyak Tentu saja ini membutuhkan suatu pertimbangan yang kompleks Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa Dalam pengalaman melihat karya-karya master bisnis dalam sejarah Kita memang bisa melihat bahwa Ada berbagai ukuran yang dipakai orang untuk melihat Dan memutuskan apakah karya ini bisa kita anggap sebagai master bisnis atau tidak Dalam hal ini juga kita bisa melihat seperti itu pada karya-karya Sujo Yono Yang pertama ingin saya sampaikan Bahwa tentu saja untuk melihat karya itu Bisa memenuhi syarat Sebagai karya yang Bisa dianggap sebagai master bisnis atau tidak Saya mempunyai pandangan sekurang-kurangnya kita bisa melihat dari dua hal ya Yang pertama adalah syarat-syarat yang sifatnya tekstual Dalam arti Secara visual Lukisan itu tentu saja harus memenuhi syarat Syarat Artistik dan kebutuhan-kebutuhan Kualitas yang memang dipersyaratkan Dalam hal ini tentu saja Akhirnya selain karya itu memang harus memenuhi syarat itu Baik itu secara teknis Maupun bagaimana ekspresi itu secara Secara kuat diungkapkan Problem berikutnya tentu saja Kita harus melihat Senimannya dalam hal ini Apakah karya-karya yang Secara tekstual kita katakan Mempunyai kekuatan tadi Itu memang dilahirkan Oleh suatu ide Yang mempunyai makna Kemudian berikutnya Setelah kita melihat Berbagai problem yang sifatnya tekstual itu Tentu saja karya itu Tidak mungkin terlepas begitu saja Dari berbagai permasalahan Yang sifatnya kontekstual Dalam hal ini bagaimana karya itu Diletakkan dalam perspektif waktu Dalam sejarah Kita bisa melihat bahwa Sesungguhnya Untuk bisa menentukan karya itu Menjadi masterpiece atau tidak Ini kan sebenarnya Dalam tanda petik Hanya merupakan Rekor-rekone orang-orang Yang melihat Rekor-rekone Rekor-rekone itu bahasa indonesianya apa? Reka-rekanya Rekor-rekanya para ahli Artinya bahwa Saya ingin Menyampaikan bahwa Sebenarnya untuk Melihat masterpiece atau tidak Itu sebenarnya Merupakan hasil konstruksi Hasil konstruksi Dari kita semua Baik itu para ahli Ataupun pendukung-pendukung yang lain Nah dalam hal inilah Kita bisa melihat bahwa Sujo Yono harus diletakkan dalam sejarah Dan sebagai orang yang mempunyai ideologi yang kuat Dalam seni lukis Indonesia modern Seperti itu Kita juga bisa Melihat nanti bahwa Ada karya-karya yang Mungkin secara tekstual Tidak begitu memenuhi persyaratan artistik Tetapi mempunyai makna yang kuat Dalam konteks sosial Konteks sejarah pada masa Tetapi yang seperti ini Tentu saja Masih membutuhkan pertempuran Masih membutuhkan pertempuran Dalam arti Bagaimana Seni sebagai proses sosial Itu tidak terhindarkan Dalam penilaian seperti ini Jadi Pemberian suatu Apa itu Suatu legitimasi Bahwa ini masterpiece dan tidak Itu mohon juga Difahami bahwa itu Harus Dilihat sebagai suatu konstruksi yang Konstruksi yang relatif Sebenarnya Oleh karenanya Mohon maaf tadi kalau saya Akhirnya memasukkan berbagai macam variable Yang saya melihat Bahwa Ketercukupan Penglihatan kita secara tekstual Dan kontekstual itulah yang Seharusnya menjadi pertimbangan kita Walaupun itu tentu saja Tetap merupakan satu konstruksi Suatu ketika Konstruksi yang kuat pun Bisa dirobohkan Oleh suatu konstruksi yang lain Oleh berbagai macam argumentasi Dan kepentingan-kepentingan yang lain Pada suatu ketika Nah tetapi Kalau memang begitu Saya tidak akan Memperbesar Apa itu Topik Bagaimana arena Ya arena Dalam Pertempuran Apa Dalam Dalam world of art ini Menghasilkan Masterpiece-masterpiece itu Saya Kalau begitu Lebih baik Langsung Menyampaikan Tidak tanya Yang harus saya sampaikan Kalau begitu Beberapa karya Beberapa karya Yang Menurut Pandangan saya Itu bisa dianggap sebagai Masterpiece Karya-karya Suzyo Yono Yang pertama Seperti Yang lain-lain Saya melihat bahwa Di depan Kelambu terbuka Itu adalah Sebagai karya Masterpiece Suzyo Yono Walaupun karya ini Secara tekstual Mungkin Tidak Memenuhi Semua kriteria Teknis Sebagaimana Yang bisa kita lihat Tetapi Karya ini Mempunyai makna Yang kuat Bukan Saja Dari Cerita Di balik Lukisan ini Bagaimana Ini sebenarnya Menurut Bunyan Saya pernah Bertemu beliau Perempuan ini Namanya adalah Adesi Ini Wanita pelarian Dari Cirebon Ketika mau Dikawinkan Paksa Oleh orang tuanya Kemudian Melarikan diri Terdamparlah Di planet Senen Pada waktu itu Senen Masih menjadi planet Dan Di planet Senen itu Bukan hanya Pak John Seniman-seniman yang lain Juga senang Berkunjung ke planet itu Begitu Dan Kemudian Pak Sujoyono Dan Adesi ini Sampai Samen Leven Tetapi Saya pernah Membaca Satu Analisis Yang menarik Dari Sanusi Pani Di majalah Bujangga baru Bahwa Lukisan ini Selain Menggambarkan Menggambarkan Duka Nestapa Ekspresi Yang begitu Dingin Dan Mencekam Dari Dari wanita itu Sesungguhnya Juga Mengekspresikan Suatu Latar Sosial Kondisi Yang sedang Baik Pada waktu itu Karena Pada masa inilah Indonesia Sebagaimana Hindia Belanda Pada waktu itu Sebagaimana Negara-negara Yang lain Di dunia Sedang Dilanda Malaysia Yaitu Krisis ekonomi Yang berat Pada tahun 30-an Jadi Ungkapan Penderitaan Yang dingin Dari Adesi ini Selain Mengungkapkan Perasaan Hatinya Juga Mengekspresikan Kehidupan Sosial Pada waktu itu Nah Seperti inilah Saudara-saudara Sekalian Tentu saja Kalau kita Dalam melihat Karya Tentu saja Dipengaruhi oleh Berbagai macam Konstruksi Yang kita baca Kita dengar Kita tolak Kemudian kita Susui dan sebagainya Kita tentu saja Mungkin bisa saja Menolak Analisis Samusipani itu Tetapi Saya kira Konteks ini Sangat kuat Kalau kita Hubungkan juga Dengan bagaimana Sujoyono itu Sebagai seorang Pelukis Sujoyono adalah Pelukis Yang mempunyai Ideologi kuat Bukan sebagai Pelukis biasa Nah Oleh karena itu juga Saya melihat Masterpiece Sujoyono Juga Tidak Harus Bagaimana Dia Konsisten Memperjuangkan Ekspresionisme Dari Masa persagian Yang apa itu Yang diungkapkan Lewat jiwa ketok Dan sebagainya Tetapi bagaimana Sujoyono ini Mempunyai perubahan Perubahan Dalam ideologinya Sehingga Sesudah karya ini Saya melihat Bahwa Potret seorang tetangga Potret seorang tetangga Itu juga Itu juga Merupakan Masterpiece Yang Yang kuat Menurut saya Sebagai lukisan Sebagai lukisan Mungkin kita melihat Ini adalah suatu Penggambaran Sosok orang kampung Yang biasa saja Tetapi bagaimana Sujoyono kemudian Memperkuat Dengan wacananya Bahwa Itilah Yang harus Diungkapkan Untuk Mengajarkan Pada masyarakat Bagaimana Realitet Nasi itu Tidak Realitet Langit Sebenarnya Sebenarnya Kalau kita Lihat Konteks Lukisan ini Ketika Diciptakan Pada tahun 60-an Kita harus Melihat juga Bagaimana Ideologi Sujoyono Pada Waktu itu Sudah Mulai Ikut Secara Kuat Mendukung Kehidupan Partai Politik Dalam hal ini Adalah PKI Walaupun Sujoyono Tidak Meneruskan Lukisan Ini Menjadi Realisme Sosialis Dalam Perkembangan Lukisan-lukisan Berikutnya Tetapi Kita bisa Lihat Bahwa Ideologi Yang mulai Dibuka Oleh Sujoyono Ini Oleh Sanggar Bumi Tarung Itu Bisa Diimplementasikan Dengan Kuat Bahwa Kerakyatan Yang Dibawa Dan Diperjuangkan Oleh Sujoyono Dan Kawan-kawan Pada Masa Persaki Itu Pada Tahun 60-an Mengeras Menjadi Kerakyatan Yang Revolusioner Kelompok Sanggar Bumi Tarung Secara Tegas Dan Sadar Mengembangkan Kerakyatan Yang Revolusioner Ini Artinya Kerakyatan Yang Yang Dipakai Untuk Membuka Kesadaran Masyarakat Untuk Membangun Masyarakat Sosialis Sekali lagi Walaupun Sujoyono Tidak Mengembangkan Potret Seorang Tetangga Kemudian Pada Lukisan-lukisan Berikutnya Itu Menjadi Realisme Sosialis Tetapi Dalam Sejarah Ini Menjadi Sangat Penting Untuk Dilihat Bagaimana Sujoyono Dengan Latar Belakang Politiknya Itu Kemudian Juga Memberikan Pengaruh Dan Memberikan Jalan Pada Pelukis-pelukis Yang Memang Memperjuangkan Diri Dan Secara Sadar Ada Dalam Perjuangan Ideologi Ini Saya Masih Sebenarnya Masih Banyak Mempunyai Pilihan Pada Karya Saya Pada Karya-karya Sujoyono Tetapi Tetapi Kalau Dikurekan Satu Persatu Terlalu Lama Ya Oleh Karena Itu Dilihat 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 Jadi pada Masa Persagi Ini Cap Gomeh Ini Bagi Saya Ini Mempunyai Potensi Yang Kuat Untuk Bisa Dikatakan Sebagai Master Mengapa Demikian Wah Ini Penjelasannya Juga Bisa Panjang Seperti Tadi Tapi Dilihat Saja Ya Oke Jadi Cap Gomeh Tapi Dikasih Tidak 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 Begini Saya Melihat Bahwa Cap Gomeh Ini Mempunyai Suatu Apa Itu Suatu Implementasi Dari Dari Cita-cita Sujoyono Untuk Membentuk Seni Lukas Indonesia Baru Kemudian Apa Itu Bagaimana Mengungkapkan Jiwa Keto Bagaimana Mencari Nilai-nilai Ketimuran Dan sebagainya Macam-macam Jargon-jargon Yang Udah Diapalin Mahasiswa-mahasiswa Itu Tetapi Terlebih-lebih Kalau saya Melihat Bagaimana Sebenarnya Sangat Sedikit Sejarah Sejarah Seni Rupa Modern Indonesia Itu Membicarakan Periode Seni Lukas Indonesia Pada Masa Jepang Jadi Kita Mungkin Akan Bisa Melihat Dengan Agak Agak Gumun ya Bahwa Semua pelukis-pelukis Yang Mempunyai Nasionalisme Yang Sangat Kuat Itu Tiba-tiba Begitu Apa itu Merasa Eforia Begitu Dengan Dengan Apa itu Kedatangan Jepang Dan Anti Dengan Barat Kita bisa Melihat Banyak Sekali Tulisan-tulisan Oleh pelukis-pelukis Seperti Sujoyono Sendiri Bahasuki Abdullah Saya Yang Nggak pernah Nulis Nulis Juga Anda Lihat Di Asia Raya Di Cahaya Di Pujangga Baru Dan sebagainya Bagaimana Pelukis-pelukis Kita itu Mempunyai Harapan Yang Besar Dan Kita Memang Bisa Melihat Bahwa Ada Perbedaan Yang Sangat Kuat Kehidupan Seni Lukis Pada Masa Hindia Belanda Dan Pada Masa Jepang Jepang Memang Menggunakan Semua Elemen-elemen Kebudayaan Dalam Politik Kebudayaan Untuk Bisa Memobilisasi Kekuatan Kita Dalam hal Ini Saya Melihat Cap Gome Ini Adalah Suatu Ungkapan Yang Ironik Tetapi Di Dalamnya Mengandung Suatu Eforia Yang Kuat Bagaimana Indonesia Itu Tidak Membutuhkan Barat Dan Jepang Sangat Menekankan Masalah Ini Dan Para Nasionalis Indonesia Pada Waktu Itu Begitu Juga Terpengaruh Oleh Pemikiran Yang Semacam Itu Jadi Ironi Dan Eforia Yang Di Diungkapkan Itulah Yang Menurut Saya Bisa Memberikan Suatu Suatu Konteks Lain Suatu Konteks Lain Dibandingkan Hanya Bagaimana Kita Melihat Lukisan Ini Merupakan Implementasi Dari Jargon Jargon Yang Sudah Sering Kita Hafalkan Tadi Saya Memilih Juga Kawan-kawan Evolusi Ya Tidak Usah Ditayangkan Mas Mas Bambu Terpengaruh Saya Memilih High Level Mas Nerwan Terpengaruh Saya Saya Memilih High Level Sudah Sejadah Ini Buktinya Loh Tidak Serta Merta Sudah Gini Tentu saja Punya Argumentasi Kalau Diterangkan Kan Sepuluh Halaman Sepuluh Halaman Aduh Yang Tidak Dipilih Oleh Mas Bambu Dan Mas Nerwan Adalah Sehari Tanpa Hukum Ini Zaman Saya Kuliah Dulu Dengan Pak Broto Bisa Langsung Ditayang Gak Bisa Susah Discan Dua Hal Ini Zaman Saya Kuliah Dulu Masih Seperti Ini Oh Ini Dasyat Lebung Ini Luar Tiar Saya Kali Ini Kenapa Kemudian Kepala Kepala Gomba Tadi Sudah Disebut Juga Metro Senang Ketawa Belum Disebut Ya Metro Pengantin Melayan Mau Menyeberang Saya Kok Melihat Setangke Bunga Kemboja Ini Bagus Ya Jadi Begini Sujoyono Itu Selain Seorang Ideolog Bagi Saya Dia Itu Seorang Yang Romantis Seorang Yang Romantis Itu Bisa Kita Lihat Sejak Dia Melukis Di depan Kelang Terbuka Sebenarnya Seperti Itu Jadi Bagaimana Dia Bisa Mengungkapkan Suatu Akumulasi Perasaan Bukan Hanya Bagaimana Objek Objek Itu Memancarkan Suatu Penderitaan Suatu Kegembiraan Atau Suatu Ekspresi Yang Lain Tetapi Perasaan Sujoyono Masuk Di Dalamnya Masuk Di Dalam Hal Inilah Setangke Bunga Kemboja Kemudian Dengan Puisi Puisinya Itu Merupakan Rekaman Jiwa Sujoyono Yang Yang Dalam Saya Kira Ini Sedikit Dari Still life Sujoyono Yang Menurut Saya Paling Menarik Kemudian Yang Terakhir Yang terakhir Saya melihat Punokawan Ini juga Sebagai Karya Yang Menarik Cukup Sekian Terima Kasih Terima 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 Terima